Hutan dan kehidupan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Menjamin pelestarian hutan adalah jaminan atas kelangsungan multi manfaat yang disediakan oleh hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Keberadaan hutan beserta segena potensinya adalah nyawa bagi masyarakat adat yang bermukim di sekitar wilayah hutan. Memastikan hutan adat yang berada di wilayah adat tetap lestari adalah keharusan. Hutan adat itu luasnya 70-80% dari wilayah adat memang tidak bisa dipisahkan dari wilayah adat. Dan wilayah adat termasuk hutan di dalamnya dan segala isinya itu adalah kepunyaan masyarakat adat. Nah sekarang setelah MK35 menyatakan demikian pertanyaannya ya mari kita benahi supaya kekayaan kita ini tidak hanya mensejahterakan masyarakat adat tapi juga mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Menyadari fungsi strategis hutan itulah yang mendorong aliansi masyarakat adat Nusantara atau AMAN menjalankan program peningkatan tata kelola bagi keberlanjutan mata pencaharian komunitas adat di sekitar hutan atau disingkat SICO LIFE. Jadi lewat SICO LIFE ini dimaksudkan agar masyarakat adat itu kembali mengelola, menguasai, mengendalikan, memelihara, menjaga wilayah adat mereka dengan segala isinya. Dan dalam upaya menjaga itu kesejahteraan mereka pun kemudian meningkat. Melalui program ini, AMAN berupaya membangun kesadaran masyarakat adat bahwa mereka memiliki kontrol atas sumber daya alam yang tersedia dalam hutan. Pertama yang dilakukan di SICO LIFE itu adalah melakukan pemetaan wilayah adat. Dan di dalam pemetaan wilayah adat itu juga digali tata ruang atau penggunaan lahan berdasarkan tradisi, budaya, dan hukum adat mereka. Selama ini. Kemudian masyarakat adat difasilitasi untuk membangun skenario masa depan, sehingga mereka bisa membayangkan kehidupan mereka 20-30 tahun di masa yang akan datang. Melalui program SICO LIFE, AMAN ingin mewujudkan misinya menciptakan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Tujuan SICO LIFE ini dicapai melalui empat komponen. Yang komponen pertama adalah promosi dan pemanfaatan lahan secara perspektif dengan melalui pemetaan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas organisasi masyarakat adat. Yang ketiga adalah melalui peningkatan ekonomi masyarakat adat sendiri. Yang keempat, melalui sistem administrasi, manajemen, dan keuangan. Kemudian juga monitoring dan evaluasi sampai kita melakukan diseminasi dari hasil pembelajaran kegiatan yang dilakukan selama ini. Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan program ini adalah kita dengan melibatkan pengurus-pengurus wilayah di tingkat provinsi atau di pengurus wilayah aman. Kemudian ada pengurus daerah. Kemudian selanjutnya sampai kepada komunitas-komunitas itu sendiri. Komponen yang menjadi dasar atau landasan bagi kegiatan penguatan kapasitas masyarakat adat adalah proses pemetaan wilayah adat. Proses inilah yang akan membantu masyarakat adat memahami dan mengidentifikasi potensi yang dapat mereka kelola secara maksimal. Sejaman nenek moyang kami tidak ada peta yang tertulis di atas kertas. Tapi ada kami punya peta berdasarkan cerita. Jadi adalah peta cerita. Sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap teritori ataupun wilayah adat ini kan masih bersifat alam-alamiah gitu ya. Jadi pengetahuan tradisional. Nah salah satu komponen dari program ini adalah bagaimana memastikan wilayah-wilayah masyarakat adat itu teridentifikasi secara kartografi. Dalam hal ini pemetaan participatif adalah merupakan suatu landasan awal atau landasan dasar bagi tiap komunitas masyarakat adat untuk melakukan kegiatan-kegiatan penguatan-penguatan bagi masyarakat adat itu sendiri. Aman mendampingi masyarakat adat memetakan wilayah geografis dan keragaman potensi yang ada dalam lingkup wilayah mereka. Proses pemetaan wilayah adat dimulai dari Mensosialisasikan mengenai pemetaan terhadap seluruh anggota masyarakat adat, kemudian melakukan perencanaan pemetaan. Setelah perencanaan pemetaan matang, masyarakat adat diberikan bekal pelatihan teknik pemetaan yang meliputi pengenalan terhadap alat-alat pemetaan serta penggunaannya. Setelah cukup ilmu dan informasi, masyarakat adat melakukan survei ke lapangan, menandai batas-batas wilayah adat serta mengumpulkan informasi terkait wilayah adatnya. Masyarakat adat kemudian mengelola hasil survei lapangannya menjadi sebuah peta. Peta yang telah dibuat akan diperiksa dan disahkan oleh pemerintah terkait. Saat ini sedang diusahakan, sedang diadvokasikan bagaimana peta-peta wilayah adat ini menjadi bagian penting di dalam kebijakan pemerintah. Peta-peta wilayah adat ini menjadi salah satu rujukan di dalam rencana pembangunan nasional misalnya, rencana-rencana pembangunan dan upaya-upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan juga wilayah adatnya. Hingga saat ini telah tersedia 251 wilayah adat seluas 4,8 juta hektare yang telah terpetakan lewat program Sikolife. Peta inilah yang digunakan oleh masyarakat adat untuk menunjukkan keberadaannya secara nyata, beserta kearifan lokal yang mereka miliki dalam mengelola sumber daya alam. Peta ini yang juga menjadi dasar bagi aman dalam merencanakan bentuk kegiatan peningkatan kapasitas yang paling tepat untuk setiap kondisi wilayah adat. Proses peningkatan kapasitas dilakukan untuk memastikan masyarakat adat mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai kesepakatan dalam proses pemetaan. Dalam konteks program Sikolife, penguatan kapasitas ini dilakukan mencakup penguatan organisasi masyarakat adat dan penguatan kader-kader lokal. Komunitas masyarakat adat itu berada di sekitar hutan, jauh dari jangkauan dan juga jauh dari fasilitas setelah macam. Kita memahami bahwa sejauh-jauh ini seberapa besar potensi-potensi yang ada. Atas dasar itu, kita melakukan pelatihan-pelatihan dan juga pendampingan-pendampingan untuk melakukan penguatan-penguatan bagi kader-kader komunitas masyarakat adat itu sendiri. Untuk memastikan potensi yang ada di wilayah adat dapat dilakukan secara maksimal serta bernilai ekonomis, aman membekali kader lokal dengan kemampuan manajemen atau pengelolaan usaha guna memastikan keberlanjutan usaha. Kader-kader lokal ini kita juga dimulai dari dukungan kepada administrasi, baik juga dari segi keuangan maupun dari segi pelaporan dan juga perencanaan. Kemudian dalam hal peningkatan kader-kader, kita juga melibatkan perempuan adat, perempuan aman dalam hal pengambilan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam atau hutan. Pelatihan yang pernah saya ikuti menyangkut kooperasi Turikale, pelatihan manajemen kooperasi, pelatihan keuangan, pelatihan wira kooperasi. Kalau mempatnya itu sangat banyak setelah beberapa kali mengikuti pelatihan kooperasi yang dilaksanakan sama aman sendiri, selain menambah wawasan lebih kepada pengelolaan kooperasi itu sendiri, terus mengaplikasikannya ke komunitas perempuan adat kajang. Lewat program Siku Life, peningkatan kapasitas telah menjangkau hampir 8.000 orang. Sebanyak 203 orang mengikuti pelatihan dan loka karya mengenai kaum perempuan. Selain itu setelah kita mengetahui ada sumber daya manusia yang di komunitas masyarakat adat, dan juga ada peta wilayah yang sudah ada, hal ini merupakan strategi kita untuk pengembangan ekonomi ke depan. Untuk memastikan proses pengembangan usaha berdasarkan peta potensi dapat berjalan sesuai perencanaan, para kader lokal yang telah mengikuti rangkaian peningkatan kapasitas berperan sebagai fasilitator yang akan melakukan proses asesmen terhadap usulan rencana usaha yang diajukan komunitas. Aman melakukan proses pendampingan untuk menentukan skala prioritas terhadap potensi hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan yang ada di wilayah adat yang dapat dikelola menjadi usaha komunitas. Pemanfaatan jasa lingkungan seperti air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penyerapan atau penyimpanan karbon dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan. Pemanfaatan jasa lingkungan akan memicu usaha-usaha konservasi demi terjaminnya ketersediaan jasa-jasa tersebut. Sebelum kita melakukan pemutaan, pemanfaatan bambu itu hampir dikatakan tidak bermanfaat. Paling kalau bambu itu kita pakai untuk kalau ada pesta, itu kita membuat tenda. Selain itu, kita jadikan kayu bakarkah atau kita bikin kurungan ayam kah. Jadi itu tidak bernilai ekonomi. Jadi setelah kita melakukan pemutaan, kita bisa berencana untuk membuat kursi bambu. Kemarin mangka memilih garu ini karena garu itu sudah berkurang di kebun-kebun pun tidak seberapa. Baru mungkin 2014 inilah, dengan 2015 ini baru mau melihara garu-garu di kebun itu. Itu makanya karena sudah berkurang, kami rencana sebagian bibit ini mau ditanam di kebun atau di hutan adat kami. Perencanaan kemarin, itu kalau kita bibitkan 50 ribu, kalau itu jual 5 ribu satu pokok. Kalau itu utuh hidup 50 ribu, itu uangnya kurang lebih 250 juta. Ini kami hanya usaha sagu, kemudian kami jual dari kampung ke kampung. Kemudian masalah, apa namanya, beki, tepung sagu itu lah. Kami ajak ibu-ibu suruh buatkan satu kue, kue sagu, dan coba-coba dipasarkan ke lain tempat. Kami bentuk satu kelompok kecil, kelompok usaha, namanya kelompok Yohubyaw tadi itu. Itulah yang dari aman yang membantu kami. Kami biasa halus sagu selama satu minggu, pendapatan hasilnya itu sampai 40 karung. Nah, 40 karung itu kalau ibu-ibu bakar, bikin sagu lempeng, kalau jual semua itu sampai dapat lebih dari 20 juta. Di desa Dodaga, banyak kelapa. Banyak sekali, kalau kelapa saja, banyak sekali. Berarti banyak kelapa, harus kita bantu alat ini. Saya buatkan pabrik minyak glori. Itu ibu-ibu yang merasakan atau semangat itu, karena yang pekerjaan ini ringan, dan bisa juga membantu keringanan di rumah tangga mereka. Kalau memang kita kelola yang baik, berarti masa ke depan lebih bagus lagi. Kalau ibu-ibu di sini kan, hampir semua ibu-ibu menunung. Tapi kan generasi penuris itu belum tentu, mau semua menunung. Karena keuntungan kalau dia kerja di luar kawasan, ya lebih banyak menurutnya. Tapi kalau pemasaran yang lebih luas dan produksi itu bertambah, ya paling tidak mungkin generasi penuris itu bertahan untuk mempertahankan ini, menunung. Program Sikolife tidak hanya menjadi peluang, tapi juga sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh aman dan masyarakat adat. Agar proses penguatan ekonomi berbasis potensi hutan dan jasa lingkungan dapat terus berjalan, sehingga memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat adat. Salah satunya dengan melakukan perencanaan strategi pemasaran produk komunitas secara tepat. Strategi pasar sendiri dari Gerenu Santara, itu ada dua ya, melikuti sistem offline dan online. Dari sistem offline ada beberapa metode, ada dua cara yang kami gunakan. Yang pertama, membuat sebuah toko. Dan selain toko offline ini, kami juga aktif dalam kegiatan pameran. Mengikuti pameran di event-event baik yang dilakukan oleh aman, kemudian jejaringnya, dan lainnya. Dan kemudian dari sisi online, kami mengembangkan sebuah sistem pemasaran online atau e-commerce gitu ya, yang memungkinkan konsumen yang berada di wilayah jauh gitu bisa menjangkau produk atau informasi terkait dengan Gerenu Santara. Produk-produk Gerenu Santara memiliki pasar yang khusus karena ada proses edukasi pasar, bagaimana produk ini dihasilkan, produk dari komunitas masyarakat adat dihasilkan, dan di-branding. Sebagai produk yang lahir dari komunitas masyarakat adat, dengan pengusahaan, sistem pengusahaan yang sustain, kemudian aspek dan memperhatikan aspek lingkungan yang adil dan lestari. Lembaga ekonomi yang dibangun lewat program itu adalah kooperasi sebagai badan usaha milik masyarakat adat. Nah ini kan akan terus diperkuat gitu ya, sebagai sistem kelembagaan ekonomi. Lewat program Sikolife, terbentuk 16 kelompok usaha komunitas adat, 20 dukungan usaha perempuan adat, dan lebih dari 5 kooperasi dibentuk sebagai badan usaha masyarakat adat. Program yang baik harus didukung dengan sistem keuangan dan administrasi yang baik pula. Pengelolaan sistem administrasi dan keuangan program Sikolife mengacu kepada SOP manajemen dan keuangan yang telah disetujui oleh pihak World Bank sebagai administrator. Setiap tahun kita ada audit keuangan gitu, jadi KAP-nya harus yang membangun transasional dan sebagainya. Nah audit ini setiap tahun dan kita juga langsung setelah proses audit selesai, sehingga final report, kita laporkan ke World Bank, dan memang hasil auditnya untuk 2 tahun belakang ini, wajah tanpa syarat ini memang kategori bagus. Pelatihan keuangan juga diberikan kepada pengurus wilayah dan pengurus daerah aman. Program Sikolife menggunakan software akurat untuk laporan keuangannya. Total ada sekitar 9 gelombang dari pengurus wilayah dan pengurus daerah. Ada pun materi yang kita berikan yaitu tentang akutansi dasar, terus bagaimana mengelola keuangan dengan baik, sehingga bagaimana menghasilkan laporan keuangan, terus termasuk bagaimana melaporkan keuangan dalam format baku program Sikolife, jadi kita mempunyai format bakunya seperti apa. Selain itu juga kita memberikan pelatihan menggunakan software keuangan akurat versi 4. Pendanaan program Sikolife oleh JSDF akan berakhir. Namun, Aman tetap berkomitmen untuk tetap menjalankan program ini, terutama bagi masyarakat adat yang belum terfasilitasi oleh program ini. Program Sikolife ini yang didanain oleh Jepang Sosial Development Fund ini kan dari 2.240 lebih komunitas anggota aman, yang terfasilitasikan harus sekitar 10 persen. Anggota-anggota yang belum terfasilitasi, yang belum didukung, kita terus menggalang sistem pendanaannya, jadi program Sikolife ini akan terus hidup. bagaimana nantinya supaya pengelolaan-pengelolaan yang sudah ada dari Sikolife ini betul-betul terintegrasi di direktorat-direktorat sebagai unit kerja teknis penyelenggaraan program di Aman. Dan itu sudah kita lakukan. Ini harus ada upaya yang sistematik untuk pemberdayaan masyarakat adat. Jadi tidak cukup hanya masyarakat adat sendiri, tapi ada satu program yang sistematik seperti Sikolife ini, yang Sikolife yang kita sudah jalankan selama beberapa tahun ini, ada di pihak pemerintah. Jadi kira-kira itu tantangan terbesar adalah supaya Sikolife ini tidak hanya semacam Sikolife ini tidak hanya di Aman, tapi di seluruh kementerian, di seluruh pemerintah daerah, sehingga ada sinergi antara masyarakat adat sendiri dengan pemerintahnya. Memastikan masyarakat adat untuk bisa berdaulat dan mampu mengelola segenap potensi yang ada di wilayahnya sendiri, bukan hal yang mudah. Program Sikolife menjadi pintu masuk untuk memperkuat penghidupan anggota komunitas masyarakat adat. Pemetaan wilayah, penguatan ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat adalah wujud komitmen aman untuk memampukan masyarakat adat mengelola hutan secara berkelanjutan.